Karena perlakuan kepada Partai Demokrat yang sungguh tidak mengindahkan Adil bersama dengan Ibu, Amin Samor, Yudhul Yudhul Salam Ibu Kecil Indonesia yang saya cintai dan banggakan Setelah kami menjelaskan bahwa agenda kesinambungan, perubahan dan perbaikan Tetap dapat dilakukan pada posisi Partai Demokrat di Koalisi Indonesia Maju saat ini Maka kami berharap masyarakat Indonesia bisa mengetahui konsistensi demokrat Dalam memperjuangkan kehidupan rakyat yang lebih baik Berkaitan hal ini Saya juga meyakini masyarakat mengetahui Mengapa demokrat tidak lagi berada di Koalisi yang lama Ini terjadi karena perlakuan kepada Partai Demokrat yang sungguh tidak mengindahkan Nilai-nilai moral dan etika yang sepatutnya Kami memohon masyarakat dapat memahami situasi Partai Demokrat yang sangat tidak mudah waktu itu Tetapi saya tidak ingin melihat ke belakang Kami ingin melihat ke depan Karena agenda perjuangan kami, perubahan dan perbaikan Serta melanjutkan hal-hal yang sudah baik Tetap dapat kami lakukan di tempat kami yang baru saat ini Akhirnya Akhirnya Selaku Ketua Umum Partai Demokrat Saya ingin memastikan Seluruh kader Partai Demokrat Akan terus memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran Untuk seluruh rakyat Indonesia Melalui harapan yang diamanahkan kepada kami Baik melalui jalur legislatif, eksekutif, pusat maupun daerah Pada pemilu 2024 mendapatkan Harapan rakyat adalah awanah Harapan rakyat adalah tanggung jawab Harapan rakyat adalah perjuangan di bawah Untuk itu, dengan segala kerendahan hati Kami memohon doa dan kesedianan Serta dukungan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian Dimana berdana Untuk mewujudkan semua cita-cita mulia ini Bersama Partai Demokrat Saya Audrey Chandra Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Saksikan program-program Kompas TV